Ketika lahir, masyarakat adat sejatinya sudah mewarisi tatanan dan nilai yang melekat dari leluhurnya. Tatanan ini bentuknya adalah kearifan tradisional untuk mengelola sumber daya alamnya. Kedekatan masyarakat adat dengan alam dan niluhurnya terlihat dari kepatuhan mereka mengikuti peranata adat yang memastikan keseimbangan antara kebutuhan, ketahanan, dan keberlanjutan. Sayangnya tatanan ini justru terusik dengan kebijakan konservasi halal pemerintah yang tidak memberikan ruang pada masyarakat adat. Demikian, latar belakang topik Sarasian Kongres Masyarakat Adat Nusantara keempat di Topelo dengan tema Masyarakat Adat dan Konservasi, memperkuat hak-hak masyarakat adat dan konservasi berbasis kearifan tradisional. Realitas masyarakat adat Nusantara yang sebagian besar masih memiliki dan menggunakan kearifan tradisionalnya mengelola sumber daya alam, justru terhabekan dengan masuknya proyek konservasi di wilayah mereka. Karena kalau kita melihat niat dari konservasi sendiri yang menyatakan tanah itu adalah semua milik negara, itu yang menjadi kendala juga di masyarakat adat. Karena masyarakat adat juga menyatakan bahwa tanah itu berasakan sejarah asal-usul nenek moyang mereka. Ini yang tidak pernah konek antara tanah milik negara yang dikampanyekan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatas nama dirikan konservasi sama masyarakat adat yang ada di wilayah mereka. Maunya saya, kedua konsep ini kita kerjasamakan saja. Namun, supaya tidak terjadi lagi keributan, tidak terjadi lagi ada demo atau apa dalam hal penolakan-penolakan konsep-konsep konservasi yang ditayangkan oleh pemerintah. Pengetahuan masyarakat adat yang sudah teruji ratusan tahun justru dinafikan. Padahal dengan kerjasama dan pengakuan hak-hak adat, perlindungan dan keberlanjutan hidup yang sesungguhnya bisa dilakukan bersama. Masyarakat adat dan pemerintah harus duduk bersama. Dengan mengakui status tanah dan peta partisipasif yang dibuat masyarakat, kemudian mengakui status pengetahuan lokal mereka, konservasi bisa dilakukan tanpa harus bergejolak. Pemahaman hutan negara dan hutan adat idealnya bisa dikerjasamakan. Karena sebelum adanya Taman Nasional dengan klaim hutan negara, masyarakat adat sudah hidup turun-temurun di tempat tersebut. Keberhasilan masyarakat adat mendorong digunakannya konsep konservasi berbasis pengetahuan adat, sudah dicontohkan di Masyarakat Adat Ngata Toro di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sejak tahun 2000 di wilayahnya, setiap pelanggaran di Taman Nasional diselesaikan dengan peraturan dan hukum adat yang berlaku. Demikian halnya pada masyarakat adat di Desa Rahmat, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Dan juga di tempat kami itu ada satu wadah, terutama di Kecamatan itu, Kecamatan Palolo, khususnya itu, ada satu wadah dibentuk oleh masyarakat di Kecamatan itu, Forum Wilayah Penyangkat Taman Nasional Lorelindu. Dan di situ kami semua melakukan satu KKM, konservasi untuk masyarakat, agar supaya semua keputusan-keputusan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu boleh diekspos oleh pemerintah yang ada di tempat itu sendiri. Memang tidak mudah memadukan konsep penyataan ini. Perlu kearifan masing-masing pihak untuk bisa saling menghargai. Fakta yang tidak bisa dipungkiri, masyarakat adat sudah hidup turun-temurun, menjaga dan mengolah alamnya jauh sebelum adanya Taman Surah. Bisa rangka untuk media kerayatan.